Oke guys, sebelum kalian nonton video ini guys, gue pengen cast tau kalian nih guys Kalo voucher Ragnarok itu kalian bisa beli juga di Unipin ya, unipin.id Nah caranya kalian tinggal klik di masuk ke gamenya Abis itu kalian tinggal klik Unipin Yang sebelah sini, terus kalian langsung masuk ke websitenya Selanjutnya kalian tinggal cantumin ID karakter kalian Terus kalian cantumin apa yang mau kalian beli guys, contohnya kayak Zenny ya Disini cantumin ID kalian, cantumin nama karakter kalian Abis itu kalian tinggal masukin jumlahnya yang mau kalian isi Terus tinggalin chance now Nanti kalian tinggal masukin ke ID kalian Yo what's up guys, kembali lagi dengan gue Thomas Rikol, channel gue Riko Kucing And welcome di video Ragnarok Mobile guys Oke guys, di video kali ini guys, gue pengen ngebahas tentang Adventure Book ya Banyak banget yang nanya gue Adventure Book itu cara naikin levelnya gimana Kenapa gue dari Scott gak bisa naik-naik gitu kan So, kita langsung aja bahas ya disini Oke guys, sekarang di layar gue kalian bisa lihat Disini ada namanya, ini gue di menu Adventure Book guys ya Dan kalian bisa lihat disini, disini Adventure Booknya itu ada level ya Gue jalanin satu-satu dulu Yang pertama, disini kita ada level Berarti kalau ada angka 31, berarti disini Adventure Book kita udah level 31 guys Oke, terus ada experience-nya juga, bar experience seperti bar XP Ini progress ya, progress kalian kalau kalian ngelarin-ngelarin quest segala macam Nanti gue jelasin questnya Terus disini juga ada namanya title ya Nah, kalau kalian sampai naik ke Adventure terus naik, kalian bakal dapet status tambahan nih guys Kayak Dex, Agi, INT, STR, Fit, ini nambah Dan Adventure Book ini guys, kalau kalian naikin Adventure Booknya itu Semua char kalian di dalam satu ID itu bakal dapet efeknya guys Karena Adventure Book ini sistemnya itu sharing guys Jadi kalau kalian biasa yang udah bikin char kedua Pasti ada Adventure Booknya nyambung kan, gak mungkin ngulang lagi Tapi kalau Adventure Skill itu ngambilnya sendiri-sendiri guys Maksudnya dalam satu char itu ngambil satu kali Adventure Skill-nya Oke? So, sekarang gue jelasin dulu nih, cara naikinnya gimana nih Soalnya banyak banget yang nanya Bang, ini kok gue ke Scott nge-naik-naik gitu kan Gue jelasin dulu disini Nah, cara dapetin experience-nya guys Yang pertama, kalian harus foto Oke? Jadi kalian jangan melupakan nama sistem foto guys Foto itu sangat penting di Ragnarok ini Fotonya kalian bisa lihat disini ya Ini kebetulan charnya anggota guild gue, si Dias Dia udah banyak banget nih foto Dia rajin banget soalnya foto-foto Kalian bisa lihat ini dapet XP-nya lumayan banyak guys Tuh, dapet XP untuk Adventure Book-nya ya Disini juga dia masih banyak yang belum kebuka Tapi kalau untuk gue bilang sih, gue sendiri Soalnya kadang-kadang suka lupa foto guys ya Jadi gue kasih lihat kalian nih guys Yang udah banyak fotonya tuh Kalian bisa lihat disini udah banyak banget Selanjutnya adalah headgear guys Headgear ini adalah salah satu kostum ya Jadi kalian tuh kalau misalnya dapet resep kostum Kalian bikin aja kostumnya dulu Itu kalian udah jadi kostumnya, kalian bisa dapet experience-nya Misalkan guys ya, disini kan temen gue bikin hairband Dia bikin ini Terus dia gak pake guys hairbandnya Dia jual hairbandnya, tapi dia ambil experience-nya doang Jadi ini banyak banget kostumnya Jadi kalian bisa bikin-bikin juga Dan kalian juga bisa deposit itemnya guys Jadi kalian gak perlu jual juga Dan dapet unlock statusnya guys dari sini Oke, contohnya nih gue keluarkan Ini pasti gue dapet loh hairbandnya Terus gue masukin lagi Deposit headgear Nah disini ada Nambah HP plus 10 Gitu guys ya Jadi ini Kalau bisa sih kalian buat aja Kalau misalkan barang kalian ada Jadi kalian bisa store ke Jadi kalian bisa lock Jadi kalian bisa unlock Adventure handbook kalian Gitu Dapet XP juga lumayan Oke selanjutnya Saya dapetin XP-nya yang ada Yang itu ya Salah satunya ada punya pet guys ya Karena pet ini Kalian bisa lihat ini XP-nya 200 guys ya Ini emang sebenernya ada susah sih Untuk dapetin pet ya Kayak pet-pet Kayak Bapomet JR Ini lumayan susah dapetinnya Tapi lumayan XP-nya tuh Bisa dapet 300 experience Adventure book Wow Kebetulan si temen gue ini udah Ya udah lumayan banyak nih Pet-nya Tinggal kurang yang mahal-mahal aja nih Oke guys Selanjutnya kita di Cooking-nya Di masak ya Nah ini Salah satu paling penting juga Jadi kalian gak Gak boleh menghiraukan Resep masakan guys Jadi resep masakan itu ternyata Bisa nambah XP Di adventure handbook kalian guys Contohnya kita bisa lihat Di bintang yang kelima ya Nah ini bisa dapet 220 XP Gede banget guys Lumayan untuk adventure handbook guys Jadi Banyakan orang nanya Bang adventure handbook Gue kok lama naiknya segala macem ya Kalian harus kalahin quest-quest yang disini guys Gitu kan Car gue sendiri pun Belum ngebuka unlock ini guys ya Jadi masih cupu untuk level Adventure handbooknya Nanti gue bakal Quest-quest juga Nah disini udah lengkap semua Oke guys Disini ada test sertifikat juga Fungsinya buat apa guys Nah adventure book ini juga Berpengaruh guys ya Untuk tes sertifikat ini Nah kalo kalian levelnya kecil Itu kalian cuma bisa nge-stack Itu cuma bisa 3 kali guys Ya disini kan Karena udah level 8 Jadi dia bisa nge-stack Buff-nya itu 6 kali Nge-stacknya kayak gimana Contohnya disini guys ya Gue buka Makanan gue disini Gue coba Makan ya Coba makanan yang murah Mana nih Contohnya inilah ya Kita makan 6 Kita makan 6 Nah kita taruh bahan disini Kita makan sendiri Kita tunggu dia makan Oke Nah kalian bisa liat Di pojok Di bawah Di bawah Gambar char kalian Disini ada angka 6 Nah ini kalian bisa Stack 6 kali Kalo kalian levelnya Masih kecil itu Kalian cuma bisa 3 kali guys Gitu maksud gue Kegunaannya apa guys Tergantung makanan Yang kalian makan gitu kan Contohnya disini ada Nambah HP SP Attack Sambah defense Jadi kalian Tergantung kalian pengen Makan masakan yang apa Ini kan Ini kan 1 item guys Nambah HPnya 420 Kalo kalian bisa Stack sampe 6 kali Makan 6 kali Itu bisa dikali-6 Kalian hitungnya sendiri Oke Soalnya ini berguna banget Untuk Ngan Gue sendiri pun Kalo Ngan gak pake Food itu Gak mungkin gitu Gue Ngan selalu pake food Green Apalagi soal grinding ya Terus dapet XP bisa Dari mana lagi ya Kalian ngomong sama NPC-NPC Ini Selesai-selesain Banyak NPC-NPC Yang kalian gak boleh skip guys Jadi ini nambah XP juga ya Tuh Nambah 30 Lumayan kan Nambah 30 Selanjutnya Foto-foto guys ya Jadi kalian juga jangan Melupakan soal Foto-foto guys Ini penting banget tuh Nambahin XP kalian tuh Ini foto-fotonya Dia udah banyak banget ya Jadi bisa di XP-nya tuh Bisa sampe level 31 guys Gitu Terus card juga Kalo kalian koleksi card Kalian punya card Juga kalian Begitu punya cardnya Kalian bisa langsung unlock Di handpatcher handbook kalian Ini juga nambahin XP juga guys Tuh Ada 40 XP Terus ada juga Disini 40 XP juga Mungkin yang level Card-card yang tinggi Mungkin 34 XP gitu Ada XP-nya juga Terus Lanjutnya yang ini guys Ini Kayak semacam Titel kalian ya Titel kalian Misalkan kalian kelarin quest Dapet reward Kalian bisa buka-buka Disini juga kadang-kadang ada Ada Merah-merah ya guys Kalo kalian main Nah ini kalian bisa buka Segala macam Kalian klik aja disini Selesai Ini juga dapet experience juga Untuk handpatcher handbook kalian Oke Oke guys Sekarang kita ngebahas Cara naikin dan questnya itu Kayak gimana guys Oke Yang pertama Cara naikinnya Udah pasti kan levelnya Levelnya harus tinggi dulu ya guys Nanti begitu level kalian Udah mentok disini Bar-nya Kalian bisa langsung disuruh Naikin Up untuk Rankingnya guys Disini kan contohnya Rankingnya si temen gue ini Udah adventure rank C Oke Nah disini gue kasih tau Duga agak tempat Tempatnya dimana Dan cara butuhnya apa aja Oke guys Kalian bisa lihat di layar gue Disini kalo untuk Rank Scott ya Kalian mau naikin ke Scott Kalian butuh jurnal level 5 Adventure handbooknya Minimal level 5 Terus disini questnya Ya di bawah Di sebelah kiri Prontera Kalo gak salah Kalian tinggal ngomong aja Main PC sini Nanti kalian tinggal kelarin sendiri guys Petunjuk-petunjuknya disini Ada semua Nanti gue kasih linknya di bawah ya Nah Kalo untuk Rank F Adventure rank F Disini juga ada Minimal jurnal level 10 Kalian ngomong sama NPC di prontera juga Penjelasannya ada disini semua Terus kalian juga Harus belajar ghost Ghost skill kamera ya Baru bisa buka Nah ini fungsinya untuk apa Ini fungsinya nanti buat kalian Ngebunuh whisper guys Nanti gue kasih tau Cara unlock skillnya gimana Oke Terus disini Kill 10 pirate skeleton De sunken skip Sunken Ship ya Sunken ship Terus Kill 50 Skeleton At ghost ship And some Sub it Ya itulah pokoknya kalian tinggal ikutin aja Nah disini kalo untuk ke upgrade D Eh F E dulu E dulu Mana E Selanjutnya di rank E ya Quest untuk rank E Kalian bisa ngomong di load connect disini Tepatnya di Mejonir Terus kalian harus foto Ghost ring Ghost ring ghostnya dulu Abis itu kalian tinggal give Barang-barang ini guys Nih Raccoon Leaf Nah ini Raccoon Leaf kenapa Susah banget dicari mahal Dan harganya mahal Karena ini digunain untuk Upgrade Adventure handbook kalian guys Gitu Terus ada Camouflage Scroll Terus Terus kalian tinggal ngomong Ngomong sama NPC di Mejonir Oke Untuk yang rank D ya Rank D Selanjutnya kita ke rank D Disini kalian ngomong di Morog ya Di Morog Di arah jam 3 Ini di bawah sini Ngomong sama NPC ini Yang pertama kalian disuruh bunuh 50 Desert Wolf Nah habis itu kalian Ini mahal banget guys Kalian disuruh ngasih 1 Emperium 3 Fabric 3 4 Leaf Clover 10 Deadbrand Sama 10 Eva Eh 1 Eva Maksud gue 1 Eva Nah ini mahal banget guys Kenapa ini Banyak orang jual Karena ini dibutuhkan Untuk upgrade Adventure handbook kalian guys Dan ini harganya sekarang Sekitar 350 ribu Kalau 4 Leaf Clover ini 380 ribuan Yang disini bisa habis ya Sekitar 1,5 lah Nah yang keempat Disini kalian harus Nah yang keempat Disini kalian harus Foto Osiris Sama disuruh bunuh Osiris Karena curangnya gimana guys Kalau kalian ngeliat Ada orang lagi Mau bunuh Osiris Kalian tinggal pukul aja Sekali Osirisnya Itu juga tetap dapet Dan jangan lupa Di foto ya guys ya Oke selanjutnya Kita tinggal ngomong aja Balik ke NPC Hunter disini guys Kita lanjut ke rank Eh ke rank C ya Nah kalau kalian pengen Upgrade rank C Disini juga ada Minimal level 25 Ya guys ya Terus Certificate Nah kalian tinggal ikutinnya Disini ngomong sama NPC Di Prontera Harus punya 1 juta jenny Kalian harus Show Inget ya Show disini Kalian cuma harus kasih liat Kalian punya 1 juta jenny guys Nggak tau maksudnya apa Ini mungkin dia pengen Liat kita kaya atau nggak ya Terus ada Sumit 1000 Evil Horn juga Disini kan Nah kill doppelganger Nah ini kita juga harus Ngekill nih guys Doppelgangernya Terus dapet quest itemnya Terus selanjutnya ada 500 knuckle of wisdom Oke intinya kayak gini guys Untuk naik ke D Nah untuk naik ke B Untuk yang rank B Yang untuk rank B guys Ini makin susah guys ya Karena kenapa ini barangnya Bener-bener mahal guys Contohnya biotet Ini harganya jutaan ya guys ya Setau gue Ini kalian harus bawa biotet Ke NPC sini guys ya Terus selanjutnya Kalian suruh kasih pearl Ke NPC yang sebelah sini guys Tuh Kalian tinggal ngikutin aja Nanti linknya sekali lagi Gue kasih di bawah Kalian tinggal liat aja satu-satu Dari yang Scott sampai ke yang rank B Untuk rank A Untuk sementara ini Saatnya Untuk sementara ini Kayaknya belum ada guys Untuk adventure handbook rank A Mungkin nanti bakal ada Gue juga nggak tau Ya oke guys Itu tadi gue udah ngebahas Soal cara dapetin XP-nya Cara dapetin titlenya Biar kalian nggak discord terus ya guys ya So di next video Nanti gue bakal kasih tau Cara benefit-nya tuh Apa aja Bahwa kalian naikin adventure handbook guys Soalnya itu penting banget Oh yaudah guys Jangan lupa kalian buat like Comment dan subscribe channel gue Untuk menanggarnya Biar kalian tau video apa yang gue upload Keep smiling See you next time Bye-bye Bye-bye